Halo teman-teman apa kabar semoga semuanya sehat-sehat saja ya Selamat datang di channel saya channel Tera Eva Buat teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya Dan juga yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Supaya saya lebih semangat lagi membuat konten tentang tanaman Pada kali ini kita akan cek harga kaktus dan skolen ya teman-teman Kebetulan adik saya sedang cari kaktus Hanya saja dia penggemar pemula Jadi sekalian kita cek harga kita tanya-tanya sama pakarnya kaktus dan skolen ya Kita akan berkunjung ke Bursa Tanaman Hias BSD Jalan Setapak Jalan Liat Terbar nomor 14 Seater Kecamatan Serpong Kota Tanggerang Selatan Banten ya Ini adalah pusat tanaman hias yang berada di BSD ya Jadi banyak sekali toko-toko penjual tanaman hias Berjejer di kiri dan kanan ya teman-teman Jadi semua jenis tanaman hias Dan juga media tanam dan pot ada di sini Halo pak Namanya siapa nih pak Halo namanya Nana Siapa? Nana Nana Ini nama tokonya apa nih pak? Rinsang kaktus Sebenarnya namanya Linsang kaktus Rinsang kaktus Tokonya namanya apa nih pak? Blok berapa gitu? Oh ini Linsang kaktus ini di pusat tanaman hias BSD Ya Kavling 1A Kavling 1A ya pak ya Nanti ada WA nya gak pak? Kalau misalnya bisa nanya-nanya Ada Ada ya Nanti saya masukin deskripsi ya pak ya Boleh Silahkan Oke makasih ya pak Saya mau nanya-nanya harga bisa ya pak ya? Bisa Oke deh Ini yang kecil-kecilnya harganya berapa nih pak? Ini harganya Rp20.000 Jadi di Nusang kaktus ini Ada satu meja yang khusus harganya Rp20.000 Oh gitu Terbagai macam Satu pot harganya Rp20.000 Rp20.000 ya? Iya Ini yang bagian di depan ya pak ya? Di depan ya Lucu-lucu banget ya Ini banyak ya jenisnya ya pak ya Nama-namanya juga bingung juga nih Orang lebih kenal Mickey Mouse ya Mickey Mouse ya? Nah ini Ini harganya sama juga nih semua nih Rp20.000 ya? Rp20.000 ya Ini ada 5 jenis Yang Rp20.000 yang putih Ada yang putih ya? Dua jenis Ke kanan itu yang kuning ya Oh ini yang kuning Yang sebelah sini Yang ini sebut kaktus klepon Kaktus klepon ya? Ini juga saya lupa namanya Ini jenis-jenis mamilaria Kalau ini dari Damsi Gino Damsi ya Terus ini Dia lumayan Dia termasuk mudah ya Kawatannya Nah ini dari keluarga mamilaria juga Mamilaria Mamilaria Yang ini juga mamilaria Yang mengenai Dika satu Habis ya? Ini mirip keluarga Denmosa ya Yang ini dari keluarga Echinopsis Yang ini dari keluarga Mamilaria lagi Tinggal yang kecil-kecilnya Nah ini yang dari keluarga mamilaria Elongata Yang warna kuning Yang ini juga sama Udah mulai dari keluarga mamilaria lagi Semua Nah ini Balik lagi Kita udah masuk ke tempat terang Ini balik lagi ke Opuntia 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 Farigata Cuman saya lupa Mamanya ya? Spesisnya Nah ini apa? Ini juga sama Ini dari keluarga Opuntia juga Sebenarnya Cuman dia lebih berbulu ya Oh gitu ya Nah kalau yang ini nih apa nih? Yang ini Kebetulan ini agak beda ya Kalau yang ini Yang ini Ini dari keluarga Pilososereus Oh yang muter-muter ya? Bukan? Bukan Pilososereus Dia terkenalnya Warna sebenarnya Tosca Yang ini nih Warna aslinya Tosca Oh iya Tosca Nama ini dari keluarga Opuntia Robusta Ini harganya berapa nih? Yang ini Rp50.000 Yang ini Sebenarnya Agak ekstra Agak mahal Yang kecil ini Bisa Rp50.000 Yang besar ini Masih bisa Saya lepas Rp150.000 Ini sebenarnya Kalau belian dari petaninya Cuman biaya pengerjaannya Tidak ada yang mengerjain Kena duri seperti ini Oh durinya semua Ini ya? Ini luar biasa Beda sama ini ya? Kaktus apa ini namanya? Koboy Kalau koboy ya? Ya itu polos sekali kan Oh ya gak ada durinya ya? Gak ada durinya ya Siapapun Mengerjain muda dan aman Buat anak-anak Tapi kalau ini Kalau pembelinya punya Anak kecil Saya tidak sarankan Tajam-tajam ya durinya ya? Betul Lino Kasian Saya juga Kalau misalnya kena itu Lino Tidak berdarah Tapi kadang-kadang Lino Lino-nya itu gak tahan Jadi seperti langsung Kena saraf ya Oh gitu ya? Makanya Kalau punya anak kecil Saya tidak sarankan Iya nih durinya nih? Iya luar biasa Jadi dia kalau udah jadi Jadi seperti itu Yang udah cukup tua Oh itu ada yang tua ya? Yang udah cukup ya Itu kelihatan durinya itu cakep Sebenarnya udah mulai warna keemasan Oh iya ya? Iya Kita coba lihat harga-harga dalam ya Pak ya? Boleh Jangan lupa namanya Cuman diaya tipikal spiralis ya Ini ada 500 ribu 500 ribu Lalu yang ini Sudah terjual Sudah terjual Masih dipajang Pak? Pemiliknya mau cari pot Oh gitu Ini namanya Astrophitum Caputumadusai Oh ini berapa harganya nih? Harganya 2 juta Oh my god Kalau ini tadi berapa nih? Ini harga 500 ya Oh iya tadi 500 ya Ini harga 250 300 Sini Yang ini telur Saya dapat telur Saya tahu-sini Saya tahu harganya Sekitar harganya 400an ya 400 Nah ini berapa nih? Kalau yang ini Si Steno Cactus Ini harga 800 ya Oh iya ini lucu nih Yang ini Yang lucu ini Namanya Disco Cactus Ini Sebenarnya tinggal satu-satunya ya Oh iya Berapa tuh? Lepas Tapi kalau ada yang mau Harga 1,5 juta Ya saya kasih ya Oh iya Harganya Bantang ini Ini ada bulu-bulunya ini berapa? Pelumosa Pelumosa harga cuma 150 ya Yang itu Yang ini saya mau lepas harga 200an ya 200 Kalau ini bukan kampus Ini sebenarnya Euforbia Euforbia Meloformis Varigata ya Oh iya Ini biasanya Ini harganya berapa ini? Ini dapatnya mahal Saya lepasnya mahal Ini Saya dapatnya Satu juta lebih ya Satu juta Saya lepas satu juta doang ini Satu juta seratus ya Satu juta seratus Ini ada yang gede banget nih Ya itu obregonia Obregonia Ini berapa nih Kalau yang ini? Yang ini saya lepas Sama sampai tiga juta Tiga juta Sama sama belakang ya Pak Tiga juta Yang ini satu juta Sebesar lima Oh iya kecil Satu juta ya Satu juta tanpa pot Tampak pot? Iya Potnya sendiri harganya Rumahnya Rp125 ya Oh iya Itu apa sih ini? Yang ini Barang Termasuk baru ya Di sini ya Ini baru datang Ini namanya Grinovia Dia masih keluarga Sama Aeonium Crasula Keluarga Crasula juga Sebenarnya bukan kaktus ini Ini Sepulen Oh gitu Itu harganya berapa Cuma? Harganya Rp500 saja ya Rp500 saja Ini ada pink-pink Gini Berapa nih Pak? Ini yang namanya Rainbow kaktus Yang ini harga Saya lepas satu juta Satu juta Ini ada yang Yang kayak Tomat ini? Iya Itu Kaktus wangsit ya Jadi kalau dimakan Takut wangsit Ini lobopora Emang Iya Itu yang sering dipakai Madukun Amerika Ini bisa enggak? Ini poyot Ini yang sebut poyot Atau Yang ini jenis monster rosa Ini mahal Saya juga enggak tahu Harga sekarang berapa Ini jenis monster rosa Oh udah ada anaknya tuh? Bukan Eh bukan anak Emang jenisnya kayak gitu ya? Jenis plaster Iya Oh iya Mentor-mentor Beda lagi dia Walaupun Dia jarang gede-gede Segitu-gitu aja ya? Ini ada yang warna-warna Trick color bukan? Ini Borita One Cloud Yang ini harga Rp2 juta Rp2 juta Ini yang merah Yang belakang kuning Yang kuning Yang kuning bukan ini Ini enggak sehat Ini udah Lagi Istilahnya lagi Saya liatin Ini lagi daing Oh lagi daing Ini lagi mati Buat dikasih tahu Ini lagi mati Enggak Ini enggak dijual Yang ini Rp2 juta Tapi memang nanti Hasilnya sama kayak ini Warnanya? Ini daing Lagi proses matinya ini Udah makin guling Makin pucat Oh gitu Iya Dalamnya ini udah busuk Enggak dijual Enggak dijual ya Iya Yang ini Daging Oh ini ada ya Yang Ini berapa nih? Yang ini potelannya Enggak lagi Duitubuk akar ya Dulu yang dijual ya Oh iya Kotelan dari dia nih Oh iya Anakannya ya Iya Jadi kalau kotelan Dapat dari sini Di kotel Misalnya kayak ini Di kotel nih Ini di kotel Oh ini yang disebut kotelan Tuh begitu Oh gitu Baru ditanam ya Supaya numbu akar dia Oh gitu Kalau udah nunggu akar baru ditanam ya Nunggu akar baru dijual Oh dijual Ini daydream Daydream ini harganya sekitar 600an ya Sekecil gini juga ya Sekecil gitu 600 Wow Yang merah ini Ya sekecil gini 600 juga 600 juga Ya super red ya Super red Yang ini udah agak lebih gede sama banyak Anaknya ini saya juga harga 1 juta ya 1 juta Ini apa nih? Nah ini kaktus Kaktus Namanya sih Fukuri Mirtilo Fukuriyo kalau gak salah dia Tapi lebih dikenalnya kaktus nenen ya Kaktus tetep Kaktus tetep Berapa nih pak? Yang ini harga 2 juta ya 2 juta Yang ini harga 1,5 juta ya Yang kecil Ini saya beliannya dari petani 2 juta Wow Saya jual 2 juta Padahal udah ini ya mengerawat ya Bukan Saya dapat untungnya bonggolnya Oh bonggol Iya 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 Kalau ini berapa nih pak? Kalau ini harga 4 juta 4 juta Udah gede ya? Iya Anaknya udah banyak ya? Oh udah tiga ya? Itu rumpun Oh rumpun Iya Kalau yang ini Satunya ini 1,5 1,5 Ini ada yang kecil berapaan tuh pak? Yang kecilnya ini Saya mau lepas harga 500 ya Ini kondisinya kurang bagus nih Jadi dia saking rapetnya kayak gini Sebenarnya kondisinya kurang bagus Karena dia saling tusuk sendiri Oh iya Makanya saya pisahin yang ini Karena saling tusuknya parah ya Soalnya ini ya Banyak durinya jadi Iya saling tusuk sendiri Saling lukain sendiri Nah kalau yang ini Agak termasuk langkah Ini Okung Tiamik Weli Ini harga 600 ya 600 ya Kalau ini berapa nih yang banyak bulu-bulu? Ini yang namanya kaktus kakek ya Oh kaktus kakek Oh kaktus kakek Old man Itu harga Kasih 350 ya 350 Kalau ini kaktus hakujo Yang sudah dijukur ya Ya biasanya dia lebih berbulu Tapi ini karena saya ujanin terus Dia bulunya hilang Dia jadi kayak gedongdong begini Aslinya dia agak ganti berbulu ya Cantik sekali dia Harganya berapa ini? Ini harganya cuma 150 Oh ini kayak nanas nih Ini yang kayak nanas ini Ini secara kaktus Ini agak sering tas Ini ya Yang ini sama temennya Tadi harga 500 Yang ini harga Ini saya melepas harga 700 ya Sebenarnya ya Cukup gitu 700 ya Ya Ini sebenarnya Namanya Opulgia Santarita Parigata Oh gitu Iya Satu dia udah langkah Orangannya rumuh Yang kedua dia parigata Nah ini ada sekulah nih pak Yang kecil-kecil Ini berapaan nih pak? Oh ya Ini sekulah ini Ini macem-macem Ini harganya kita bedakan Karena ini kebetulan lagi kurang bagus ya Tapi Emang sekalian di test dia Ini Ini berapaan tuh? Ini kita jual Dan yang bentuk kotak seperti ini Potnya Ini harga 30 ribu 30 ribu Ya yang ini Yang di terakota ini Ini 40 ribu 40 ribu Ini lucu banget nih Numpuk-numpuk nih apa ini? Ini saya lupa namanya Ini sama harga sama 40 ribu 40 ribu Cuma saya lupa dari keluarga Keluarga mana dia Tapi emang termasuk sukulen ya Sukulen ya 30 ribu Terus sama ini jenis Monstone ya Monstone Yang ini juga saya lupa namanya nih Yang ini dari keluarga Keluarga Ini numpuk-numpuk nih Iya ini dari Krasula Krasula ini berapa nih? Saya lupa namanya Gen of apa ya Tapi dia dari keluarga Krasula Yang ini dari Jendera Krasula Yang ini dari Ekevera Harganya berapa nih? Harganya 30 ribu Oh sama 30 ribu ini Sudara semua ya Yang kotak ini Yang kotak semua Ini harga 30 ribu 30 ribu Yang sudah Sudah termasuk ini ya Sudah termasuk media sama potnya ya Jadi tinggal bawa ini harga 30 ribu Yang Terakota ini semua Itu harga 40 ribu Nah yang Terakota ini harganya 40 ribu Ya ini tinggal bawa ya Ini walaupun kecil ini Atau sebesar ini sama Sama harganya ya Iya Mas semua berarti yang di Terakota ini 40 ribu semua ya 40 ribuan ya Oke deh Ya Ada pupuknya segala Kalau yang itu Sudah ada pupuknya ya Setiap media ya Itu jadi sedikit Kalau bisa melukakan di situ Itu umumnya Cuman berapa bulan Oh ini? Iya Bagus ya Ini saya cuma bisa bilang Di sini 2 minggu Saya yang gak tahu itu aslinya dari gigi Atau dari potongan Tapi kelihatannya dari potongan Jadi perawatannya gimana? Kok kayak gini? Jadi gini yang pertama konsep ya Kalau miara kaktus dan cukup lain Itu kita lihatin perbedaannya disini Pertama klimatnya Klimat Cuaca Cuaca disini Di Tanggerang sama Jakarta Itu jauh berbeda Sama dia nih Ini jenis alpin ya Disebutnya sama saya ya Jadi maksudnya Tumbuhnya itu daerah Dingin dan kering Oh Di kita Itu panas dan lembab 2 hal yang baru ada Sama dia Makanya kebanyakan Sedikit yang survive disini Paling bisa survive Yang paling murah Biayanya Adalah Kuntungan Modifikasi media Oh medianya yang lebih Jadi biar bisa dia itu Lebih cepat kering Dan tidak terlalu panas Medianya Medianya dicari Biasanya sih Yang sifatnya itu Sangat 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 Poros Pasir malang ya pak Pasir malang Dulu saya juga pakai pasir malang Tapi pasir malang itu Adalah kiner Kiner itu Jadi gak bisa nyerep air Itu kelemahan pasir malang Oh gitu Jadi yang paling bagus Sebenarnya Kelasnya kelas skoria Skoria itu Jadi batu-batu Kawah gunung Yang sangat-sangat cepat Pembukuannya Saking cepatnya Dia Sama Apa namanya Seketiga Itu jadi kayak kumis Bentuknya semua berongga Kumis Satu Kedua Yang jenis skoria lain Yang merah Itu mengandung Satu Itu biaranya disebut Red cinder Nah barangnya Oh yang merah-merah ini ya Iya Oh kayak merah-merah gitu ya Sebenarnya orang Menyukup Masalahnya Yang ini Yang kita punya sekarang Pasir malang ya Walaupun kelihatannya berok Tapi gini Jadi dia tuh Cuman megang air Di permukaan Tapi gak masuk Gak nyerep Jadi Sedangkan syarat media Yang baik ya Tidak boleh basah Dan tidak boleh berubah Masih ada lembabnya dikit ya pak Lembab Memang masuknya Sorry Masuknya masih lembab Tidak boleh basah Tidak boleh berubah Ini kalau pasir malang 100% Itu kejadiannya Adalah 100% lembab Atau 100% kering Jadi ini gak boleh dipakai Total ya Dia ada di campuran ya pak ya Semua Semua jenis media Cuman yang sekarang Sudah saya punya Yang lumayan lah Disini ini bukanku Walaupun kelihatannya kering Tapi di dalamnya lembab ya Dalamnya lembab Keliatannya kering Yang disini emang kering sekali Permukaan Tapi yang dalam ini Berbeda sama pasir malang Dia itu bisa kering 100% Oh gitu ya Iya Jadi gak bisa jaga kelembaban ya Kalau pasir malang ya Betul Ini pengalaman Pengalaman ya pak ya Pengalaman Yang ini Ini dari Istimesis ya Berapa nih Itu harga 150an 150 Iya itu dari Saya lupa itu Solar Clips ya Itu harga 150an juga Kalau ini beda lagi nih ya Ada Duri-duri Ini harganya berapa Sama Sorry itu harganya 200an Oh ini harganya 200an Lebih mahal ya Ini ya Ada duri-durinya ya Dari keluarga Hutan Oksis itu Spesialnya ini Ada seperti kertasnya ya Oh gitu Ada kertas-kertasnya Kalau kaktus ya Lucu-lucu banget sih Bentuknya ya Ya itu istimewanya dia Istimewanya kaktus Bentuknya lucu Ini kayaknya Beda lagi nih Segitiga Itu paling lama ya Itu generasi bumila ya Itu harga cuma 50 Oh 50 ribu Oke Nah kalau ini apa nih pak Nah ini Di meja keluarga Gafet Jadi saya ada tekniknya Yang ini adalah Satu keluarga Satu meja Bukan berdasarkan harga Jadi Oh gitu Nah harganya beda-beda Harganya beda-beda Ini contohnya nih Ini berapa nih Yang ini Yang ini dari Agafel Potatorum Ini saya kasih harga Seratus Seratus Nah ini Kalau ini beda nih kan Sama Oh sama Yang beda keluarga Yang mana nih Sama spesies Ini sama-sama Agafel Ini beda spesies Ini Potatorum Pisokan Ini potatorum juga Oh gitu Jadi harganya sama Walaupun beda penampilannya ya Ini lebih besar Harga tetap sama Karena beliannya sama Yang ini dari Kubik Ini saya jual Sebesar ini Ini di pot 12 ya Ini 150 ya Ini 150 Ini ada banyak nih Pak ya Iya Sama semua nih 150 ya Pak ya Yang mana americana Malah Yang mana yang ini Ini keluarga americana Oh iya Ini cuma 100 ya Oh cuma 100 Iya Yang ini dari keluarga Mediobita Alba Kecil gini juga 150 ya Oh kecil aja Segini 150 Iya Dari spesies Itu agafel Tapi yang Mediobita Alba Oh gitu ya Ini ada airplane Berapa nih Pak 30 ribu Nah ini yang Apa namanya Kaktus Apa Koboy ya Betul Ini harganya berapaan Yang ini Harga 100 ribuan ya Harga 100 ribuan ya Satu Sudah dengan pot ya Sudah cantik Tinggal dipajang ya Pak ya Betul Sudah medianya Juga media yang khusus ya Medianya yang sudah khusus Nah ini ada Apa nih namanya Sebenarnya posisinya ada di meja Sancivera ya Sancivera ya Itu Sancivera Pingikula Pingikula Sudah setahun saya diara Waktu itu medianya masih kurang bagus ya Jadi dia bawahnya karat ya Ini berapaan ini satunya Itu saya kasih harga 30 ribuan ya Sama termasuk ini juga nih ya Iya itu 30 ribu juga Ini banyak hybrid ya Saya juga gak tau namanya ya Nah ini masuk kelas 30 ribuan Kecuali ini pagoda Ini baru ketahuan pagoda Nah ini masih harga Dikas 50an ya Tapi kalau pagoda yang ini Ini harganya 150 ribuan 150 ya Walaupun kecil dan Istimewanya tidak pernah bisa besar Oh gitu ya Sudah setahun dipiara Ya segini aja dia Nah ini agak lucu-lucu nih Berapaan nih Ini namanya apa nih Ini bonji Bonji nomor 01 Bonji 01 berapa nih Pak Ini harga 150 Oh mahal ya Udah gede Salah satu dia Istimewanya dia tuh Sebesar ini aja Udah mahal ya Sebesar ini Enggak gede-gede ya Enggak gede-gede Jadi kalau misalnya untuk di meja kantor Atau di meja yang kecil ya Bukan di taman Nah ini cocok sekali sebenarnya Pas yang ini ya Karena dia Cuma ninggiin Tidak mau ngebesarin Jadi diletak di meja kantor juga Tidak makan cepat Oh gitu ya Nah ini ada berapaan nih Yang ini Yang meja kotak ini harga 30an ya 30 ribuan ya Sansi vera ya bukan Sansi vera semua Tapi yang mini kali ya Tidak gede-gede ya Masih kecil Oh masih kecil bisa gede dong ini Bisa gede Ini yang lain Selain ada Yang umumnya Daun pertama kecil Daun berikutnya besar Makin besar makin besar makin besar Makin besar makin besar Airnya nutup dia jadi besar sekali Bisa besar berarti ya Betul Ini harga 350 350 Wow Nah itu sudah setahun dipiara Tidak punya anak Tidak mau gedein segitu Tuh aja Oh ini jenis Stapelia nih ya Iya jenis Stapelia Kaktus apa Skulen nih Skulen Oh Skulen Walaupun penampakannya kayak kaktus Iya mirip kaktus ya Sebenarnya Stapelia Jadi dia Durinya dia tidak kajang ya Walaupun kelihatannya ganas Durinya keras gini Tapi dia tidak musuk nih Ini Edit Colia Grandis Nah bedanya ini Kayak kaktus ya Tata Skulen ya Skulen Dia ini keluarga Stapelia ini Dia punya ciri Nanti kalau sudah berkembang Baru ke tahun bedanya Kalau kaktus itu seperti Wijaya Kuzuma Tapi kalau Stapelia ini Starfish Oh gitu Nah makanya dikumpulin Nama saya satu meja ini Satu jenis lah ya Iya Nah ini gampang harganya ini Nah ini harganya berapa nih Cuma 25 ya Yang kotak-kotak Pot-kotak harga 25 Kalau yang bulet-bulet Yang besar ini harga 50 Ini harga 50 Yang bulet-bulet ya Ini keluarga Aloy Iya Saya cuma lupa nih Namanya ya Iya Cuma ini udah hybrid baru ya Ini kalau gak salah Ini yang giginya merah semua nih Ya ini tempat saya agak teduh Kalau misalnya Ada tempat Mungkin dia dikena sinar matahari Dia warnanya jadi merah semua Oh pinggirnya itu ya Pak ya Pinggirnya Duri-duri yang putih ini Juga bisa berubah jadi merah nih Yang ini Kalau yang ini Berubahnya jadi orange Nah ini masing-masing harga ya Kalau yang ini Nah ini harga berapa? Saya lepas harga seratusan Di pot ini Yang di pot kecil Masih bisa saya lepas harga 50 Yang ini 50 Yang ini cuma harga 25 Ini sih Karena dia Gampang sekali nunggu Oh ini 25 Itu Lupa sih yang namanya Yang ini masih harga 100 ribu ya Yang ini Masih 100 ya Ini pot 12 semua Pot 12 semua Yang ini udah mau masuk Ini keluarga Dari gastro Gasteria 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 Ini gasteria Parigata putih Ini harga 200an Ini gasteria juga Saya lupa Namanya hybrid Jepang nih Ini sama harga 200an Yang ini harga 100an nih Ini sama banyak dari Jepang Cakep-cakep nih Yang ini juga harga masih 100 ya Oh ini 100 Gede Ducu banget ini Ya ini sama Skulen apa kaktus Skulen ya Gasteria Masuk Skulen Skulen Yang ini garis Gasteria Parigata kuning Ini harga 100 Yang ini Masih saya perbanyak ya Oh ini masih Kalau yang ijo biasa gini Yang ijo biasa Gasteria Gasteria itu Okstang ya Lira sapi ya Ini harga Masih harga 50an Karena dia ijo Ijo ya Kalau yang udah Ini Yang parigata kuning Harga 100 Yang parigata putih Harga 200 Oh ada yang parigata putih Ini ya Kalau yang ini Dari Jepang Ini saya bingung Yang bilang parigata Kagak Tapi dia motifnya Cakep-cakep Hmm gitu ya Oh iya nih Cakep nih Warnanya ya Iya Ini di meja Haworthia Namanya Oh meja Haworthia Ini harganya Berapaan semua nih Ini Umbovo Nensis Ya Sebenarnya ini parigata Ini harga 50 Harga Kecuali yang rumpun ini Harga 200 ya Yang rumpun 200 Nah kalau ini Kayaknya nih Cakep nih Ini berapa nih Yang itu Berpati ya Buntut perkutut Bukan berpati Berkutut Itu harga 30an 30 ribu Di satu deret Semua nih ya Ini akarnya Sudah luar biasa Ini Udah mau bisa Udah lengket ya Udah mulai bisa pegang Padahal umur disini Ini baru sebulan lebih ya Wah Akar juga lengket Dia ini langsung Bisa megang dia Langsung lengket semua ya Akarnya ya Iya Nah ini biasanya Gak boleh Ini cocok buat indoor pun Oh indoor Ini bekas di indoor Bekas di outdoor Bekas di jemur Ini lukanya permanen Oh gitu ya Terusak ya Terusak ya Nah ini begitu Ini sekarang Sekarang ini di hujan 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 Ini tidak masalah Dia malah bisa megang Ini akarnya Oh ini udah gede banget Oh ini berapa nih Pak nih Itu faktus Apolo ya Kalau yang ini Saya lepas Megasus Yang udah lupun Yang ini Tiga ratus Oh ini Tiga ratus Wow Ini udah gede banget ya Emang Mantap Nah ini Ini berapa nih Itu keluarga Gino ya Cuma saya sebutnya Kaktus lollipop Biar lebih gampang Nah itu harga 200 Kalau yang ini Saya mau lepas Harga 500 Ini 500 Kalau ini Yang itu Yang led itu Juga harga 300 Ini 300 Iya Karena gelangka Itu yang punya Kalau ini Ini berapa nih Itu harga 200 200 sama sama ini ya Sama Yang ini Juga 200 Dibedainya Ini harga 200 Ujuh banget sih Merah-merah Karena ukuran Kalau yang ini 150 Karena ukurannya Ini sama Yang ini Satu Batch Ini 150 Ada ukuran kecil ya Sebenarnya ukurannya sama Segini Semua warna Harga 75 Oh ini Habis Ini berapa nih Tri-color 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 ini cuma 50 Tri-color 50 Kondisinya udah kurang oke ya Karena saya ujianin Habisan-habisan Ini yang gede-gede ini Ih lucu banget Ini apa nih Yang itu Astrophytum Starshape ya Itu Mau saya lepas Harga 500 500 Cuman yang ini Yang baru datang Ini Astrophytum Astherias nudum Ya Ini saya mau lepas Harga 150 150 Pilih yang paling cantik Tinggal pilih ya Oke teman-teman Itu saja Cek harga Kaktus dan skulen ya Dan juga Cara perawatannya Berhubung Sudah banyak customer Jadi susah Untuk nanya-nanya Harga lagi Yang Tanaman yang lain ya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like And share ya Bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax